Hai guys Ohio Hai guys Ohio jadi guys di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian produk Indonesia apa aja yang ada di rumah aku ini kalian sudah melihatkan di meja udah banyak banget gitu kan dan aku tuh bener-bener pas baru sampai Jepang baru tahu gitu kayak ada produk Indonesia tuh yang model kayak sasetan kayak gitu loh guys padahal selama di Indonesia kan enggak terlalu memperhatikan banget gitu ya kayak produknya buatan mana gitu kan tapi kalau disini tuh bener-bener dilihat gitu ini produknya buatan mana sih gitu ya kan kita lihat yuk guys ada apa aja produk Indonesia ya di rumah aku cekidot guys Nah guys kita mulai yang pertama dari persambelan ada sambal apa aja ya kira-kira ini dia guys sambal kemiri lihat guys Selain itu ada juga ini sambal terasi sambal terasi selain itu ada juga sambal udang jadi tiga-tiganya ini dibuatnya di sidoarjo guys dan ini tuh bener-bener enak banget tapi yang paling aku suka itu sambalnya ini sambal kemiri guys aku baru tahu pas sampai sini ternyata ada sambal model sasetan gini dan rasanya tuh enak guys selain itu guys ada juga ini boncabe ini guys ini aku punya boncabe level 30 dan ini dia produk Indonesia ini tuh itu juga dari Tangerang boncabe mana yang suka pedas-pedas juga aku suka kok guys Nah selain itu persambelan ada ini guys Hai apa coba jadi ini saus sate jadi kayak bumbu kacang gitu loh guys ini tuh itu ternyata produk Indonesia dan ini dibuatnya dibuatnya di Bandung guys coba lihat guys Hai ini aku udah pakai jadi tinggal setengahnya lagi biasanya kalau misalkan males bikin bumbu sate jadi aku pakai ini langsung enak banget dong ini guys setelah itu persambelan ada ini trala saus belibis siapa yang suka saus belibis jadi ini tuh dibuatnya di Tangerang nih guys ini juga udah aku pakai jadi tinggal setengahnya lagi aku tuh diantara semua saus emang paling suka ini guys saus belibis kalian suka nggak selanjutnya guys kita ada per mihan jadi itu sebenarnya aku banyak stoknya mih gitu kan karena tim mih banget yang pertama kita mulai dari ini dia guys ini sedap kalau di Indonesia aku nggak pernah loh nemuin sedap Hai kari tapi di sini tuh ada dan ini tuh bener-bener enak banget guys itu kayak makan ramen gitu loh guys bener-bener enak nanti coba guys kalau kesini coba di Indo ada nggak ya aku sih belum pernah nemu gitu guys ini juga sedap buatannya dari gresik gresik mana tim gresik selain itu mih sedap ada juga yang ini nih guys ini mih sedap rasa perisa ayam istimewa seperti ini ini sama mih kuah juga sama kayak tadi guys juga sama kan dari gresik juga ini juga enak terus selain itu ada mih goreng ini dia guys Indomie goreng yang pecinta Indomie mana suaranya ini mih goreng yang paling aku suka guys kalau Indomie goreng ini juga sama kan dibuatnya di Tangerang juga hmm kalau pokoknya kalau ini selain itu guys ada juga ini super bihun hmm super bihunnya selain yang ini ada juga yang ini guys ada dua aku juga suka super bihun guys kalau sip eh sorry kalau super bihun ini ternyata dibuatnya di Bogor ya guys aku juga baru tahu bernyata di Bogor hahaha selain itu ada juga lemonilo katanya kan ini mih instan lemonilo yang bener-bener apa namanya tanpa minyak gitu ya guys kalau aku sih sebenarnya enggak terlalu suka banget gitu kan tapi ini ada mulai lemonilo oke guys peremihan selesai next selanjutnya ini ada bumbu masak guys sebenarnya masako ada tapi udah aku buka guys jadi udah aku buang plastiknya tapi masako disini ada roiko juga ada kok guys nah selain itu guys ini ada lada ini lada koe poe hahaha ini juga dibuatnya di Tangerang guys selain itu juga ini ada lada aku lada aku ini udah aku pakai setengahnya guys dan aku paling suka pakai yang ini sih sebenarnya karena emang baunya tuh emang bener-bener berasa gitu ya kan guys terus selain ini ada juga ini dia guys trala atom bulan siapa yang tahu bumbu masak atom bulan jadi ini masih baru tuh guys kita lihat isinya wow lumayan banyak ini guys kalian tahu nggak guys kalau apa jajanan biasanya tuh di abang-abang gitu kan guys suka ada kayak lumpia basah gitu kan atau ceblah gitu pokoknya tim micin lah gitu pasti tahu nih pasti tahu nih atem bulan karena abang-abang itu biasanya pakai ini atem bulan plus ada sama ini dia guys Aida pasti tahu kan yang suka pedas Aida itu memang bubuk cabai alami yang paling pedas dan paling enak menurutku Aida campur sama atem bulan tim micin mana suaranya dan ini dibuatnya di tasik tasik malaya nih guys kalau ini dibuatnya di Bogor ini dia guys di Bogor nah setelah itu guys ada ini dia saori nah saori pun juga banyak kan ada saori saus lada hitam terus ada saori saus tiram terus ada saori saus teriyaki terus ada juga saori saus asam manis jadi ini dibuatnya itu ternyata di Jakarta guys dan ini pun sama dijualnya tuh satuan gini guys jadi nggak ada bersaset-sasetan ataupun satu plastik gitu tuh nggak ada jadi belinya tuh satu terus ini juga sama semuanya tuh serba satu semua selain itu selalu guys ada ini dia siapa yang masaknya selalu pakai bumbu bamboy biasanya kalau mau apa bumbu yang instan aku pakai ini sih guys tapi sebenarnya lebih seringnya sih bikin sendiri gitu kan jadi ini ada bamboy bumbu balik guys terus ini ada krengsengan terus ini ada ayam bakar bumbu rujak sebenarnya sih kalau bambu kan memang banyak gitu kan ya dan aku sih yang sering pakai itu ini yang ayam bakar bumbu rujak dan ini tuh diproduksinya di Surabaya tim Surabaya mana suaranya baru tahu juga aku kalau ini diproduksi di sana oke guys selain itu ada ada Oh ini bumbu racik sebenarnya bumbu racik juga banyak ada beberapa gitu kan tapi yang ada di rumahku cuman ini bumbu racik ikan goreng ini juga diproduksinya di Oh ini di Karawang guys di Karawang nah guys selanjutnya itu ada ini dia Hai nah oke selanjutnya ada India ini mirip-mirip sama Bamboy ya kan guys tapi ini dari Indofood dan ini yang gulai ini juga banyak rasa-rasanya gitu kan tapi yang ada di rumah aku cuman ini ini juga sama diproduksinya dari Karawang guys nah guys selanjutnya itu ada ini dia karak sebenarnya kan ada yang versi gedenya gitu kan ya guys tapi sebenarnya lebih enak pakai yang kecil jadi sekali langsung pakai langsung habis gitu guys ini karena biasanya aku masak semur atau opor gitu kan paling enak emang pakai karak terus selain itu disini ada tra kecap mie sedap komi sedap sih kecap sedap maksudnya guys selain sedap sebenarnya ada bango tapi stok bangonya lagi habis di rumah aku jadi kemarin ku beli yang ini guys jadi sedap sedap ini diproduksinya di gula merah jawa dan ini dibuatnya di Cirebon ini dia guys di Cirebon jadi aku punya dua sih ini tapi yang satu udah aku pakai ini masih baru baru beli ini oke guys selain itu ada tadaaa pasti tau kan ini agar sewaw ini juga banyak tapi sisanya tinggal segini guys dan ini tuh diproduksinya di kita ngerang guys ini yang rasa plain tanpa rasa karena biasanya ini aku buat susu kurma gitu guys jadi dipakein agar ini agarnya tuh kayak dipotong-potong kecil-kecil gitu loh guys itu enak banget nah guys selain itu ada agar ini dia trala nutrijel sebenernya ini juga banyak rasanya gitu kan ini juga aku punya banyak sebenernya guys tapi karena tinggal sedikit-sedikit jadi pemasukan sini digabung jadi ini kan ada rasa jeruk terus ini juga ada rasa strawberry terus ini ada rasa coklat jadi ada tiga rasa gitu kan guys ini stoknya dan ini dibuatnya juga sama di tangerang trala oke guys selain itu ada tadaaa teh tongji siapa nih yang suka sama teh tongji ini yang jasmine ya rasa teh melati ini diproduksinya di tegal ternyata guys tegal aku juga suka sama teh ini selain itu ada ini juga guys coklatos coklatos ini juga kemarin ada yang macanya tapi yang macanya sudah habis jadi sisanya tinggal yang ini coklatos ini diproduksinya di Bekasi Bekasi mana suaranya planet ya masih jadi planet kah disana oke guys selain itu ada apa ya oh ini dia guys susu indomilk aku paling suka yang kemasan ini karena ini kan gampang ini kan ada pegangannya kan yang terbaru jadi biar enak gitu kalau pas dituangin kalau yang apa namanya kaleng itu kan agak susah gitu ya kan guys nah ini tuh ternyata diproduksinya di Purwosari Purwosari pasurwan guys ternyata di pasurwan oke guys selain itu ada tadaaa kerupuk warna-warni ini biasa yang dibikin buat seblak guys disini udah jelas produk of Indonesia aku juga suka banget terus selain itu ada rengginang dan ternyata rengginang ini dibuat di tempat kelahiran aku guys disuka bumi dong guys lihatlah ini kemarin juga ada dua ada yang hitam sama yang ini yang hitam sudah habis jadi tinggal yang ini guys oke guys selain itu ada oh ini dia guys segitiga biru maaf ya guys ini jadi tinggal setengahnya jadi aku pakein karet segitiga biru guys biasanya buat makan eh sorry buat masak kue ataupun buat bikin apapun lah kalau ini serba guna namanya juga serba guna gitu kan selain itu guys ada ini ini kacang dua kelinci bener-bener di produksinya itu di pati guys ini dia lihat di pati ini buat cendilan sih sebenernya aku kurang suka kacang tapi ini yang suka suami aku oke guys selain itu ada ini dia tepung beras putih ini biasanya buat bubur sum-sum guys jadi ini di produksinya di subang guys ini dia oke guys selanjutnya selanjutnya itu ada ini dia guys dari koe poe juga ini pasta pandan biasanya ini aku pakai buat bikin martabak atau kue gitu guys ini dia terus selain itu ada trala marjan marjan dan aku paling suka marjan yang melon ini guys marjan ini di produksinya di depok ternyata ya guys jadi ini udah aku makan tinggal segini guys ini enak nih kalau pas mesin panas minum ini dipakai es batu seger banget guys mantap nah selain itu guys ada coklat kesukaan akil ini dia silver queen jadi ini silver queen ada yang rasa coklat sama ini rasanya kacang mete dan ini tuh ternyata baru masuk di toko Indonesia di Jepang guys dan ini susah banget memang di carinya banyak banget orang-orang Indonesia yang nyari ini guys dan ternyata aku baru tahu ini di produksinya tuh di Bandung ya guys oke selanjutnya guys ada oh sudah selesai kalau serba makanan-makanan jadi ini yang terakhir guys yang terakhir itu ada sabun ternyata ternyata sabun luks memang produk Indonesia ada tulisannya sih disini made in Indonesia dari Surabaya guys biasanya sih ini aku pakai buat nyuci sih guys karena kalau mandi kan ada sabun khusus gitu kan guys jadi disini tuh ada sabun khusus kayak untuk mandi untuk wanita atau untuk pria terus sampo pun untuk wanita dan pria jadi disini tuh emang ada khusus-khususnya gitu guys tapi kalau dipakai barengan sebenarnya sih gak apa-apa juga gitu ya kan oke guys ada ini Antangin CRG dan disini juga dijualnya satuan gini guys dan aku baru tahu ternyata ini di produk sorry di produksinya di Wonogiri guys selain itu juga ini ada Fresh Care minyak angin minyak angin iklannya Agnes Monika ya Fresh Care ini juga ternyata dibuatnya di Tangerang sebenarnya kemarin ada minyak kayu putih tapi itu lagi habis jadi aku belum beli lagi guys dan ini ada hot and cream buat pegal-pegal guys ini tuh bener-bener ampuh dan panas banget gitu kan kalau disini tuh ada sih sebenernya yang kayak gini tapi kurang apa namanya kurang panas banget gitu loh guys dan ternyata aku baru tahu ini dibuatnya di Jakarta Timur oke guys jadi selesai review produk Indonesia yang ada di rumah aku sebenarnya sih masih banyak lagi tapi sebagian itu sudah pada habis dan sebenernya guys gak cuman produk Indonesia sih yang ada jadi dari berbagai negara pun juga ada gitu kan kalau memang kalian ingin dibuatkan video produk apa aja gitu kan selain dari Indonesia kalian bisa komen nanti di bawah ya guys oke guys jadi sekian video kali ini nanti kalau misalkan kalian ke Jepang jangan pusing-pusing karena di Jepang sekarang sudah banyak produk Indonesia yang dijual gitu guys mungkin nanti next aku bakalan kasih tahu salah satu toko yang jual produk Indonesia gitu guys sekalian aku nanti infoin harga-harganya juga disini berapa gitu kan guys oke guys terimakasih sudah menonton terimakasih juga sudah setia sama channel aku semoga kalian semua sehat semua Arigato bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih